Intro Tentang cryptocurrency ini pernah saya bahas di buku saya Halal haram bisnis online Dan jumhur ulama kontemporer menilai bahwa Cryptocurrency apapun bentuknya Baik bitcoin maupun eternity maupun koin-koin yang lain Itu bukan uang Jumhur ulama menilai ini bukan uang Sehingga cryptocurrency tidak bisa disebut sebagai uang Ada keterangan yang disamaikan oleh Syekh Dr. Syekh Abdullah Al-Mani Hafidhullah Ta'ala beliau anggota hai'ah kibar ulama Di Saudi dan beliau mengatakan Untuk bisa disebut uang Itu harus memenuhi syarat Satu Nilainya stabil Dan kita tahu yang namanya cryptocurrency Bitcoin itu masya Allah nilainya gak karuan Antara hari ini dengan besok Itu selisihnya bisa luar biasa Fluktuasinya Bahkan jangankan selisih hari Kadang selisih menit Kadang selisih sekian detik Perubahannya sangat gak karuan Nah kalau benda seperti ini Yang dia nilainya sangat tidak karuan Sangat fluktuatif Dia sangat tidak memenuhi kriteria sebagai uang Karakter uang itu bukan seperti itu Karakter uang itu stabil Rupiah Betul dia mengalami fluktuasi Karena inflasi Ada kecenderungan menurun Cuman kan secara umum lebih stabil Sebagaimana mata uang yang lain Ada potensi fluktuasi Tapi secara umum lebih stabil Yang kedua Dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan Baik mungkin cryptocurrency memenuhi kriteria yang kedua ini Bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan Yang ketiga Yang ketiga ciri uang itu adalah Dia bisa digunakan untuk membayar Suatu kewajiban Sehingga Anda membeli sesuatu Berarti Anda wajib bayar Cryptocurrency bisa dipakai Dan itu diterima oleh masyarakat Diterima oleh masyarakat Sebagai alat bayar yang sah Untuk menunaikan kewajiban Nah syarat yang ketiga ini Cryptocurrency tidak memenuhi Sehingga kripto yang pertama dan ketiga tidak memenuhi Karena itu kripto kesimpulannya bukan uang Mengingat dia bukan uang Tinggal satu Apa Satu kriteria yang ada pada kripto Yaitu sebagai Sebagai Alat investasi Sebagai instrumen investasi Cuman instrumen investasi Di kriptocurrency ini Sangat tidak Sangat tidak jelas Tidak jelasnya begini Anda membeli apa Fisiknya tidak ada Kemudian Backupnya juga tidak ada Tidak ada backup apapun Beda dengan Dengan misalnya emas online Kan masih bisa diwujudkan emas Asal kamu minta untuk ditukar emas Masih mungkin Orang jual beli minyak Sekian barel Itu kalau diminta minyaknya bisa didatangkan sekian barel Ada backupnya Tapi kalau Bitcoin Cryptocurrency Apa backupnya Tidak ada sama sekali Sehingga begitu nilainya hilang Sudah Orang tidak bisa mendapatkan apapun Terus kayak gini dijadikan sebagai instrumen investasi Dimana Maka Kalau dijadikan sebagai instrumen investasi Dia terlalu fluktuatif Dan itu dipengaruhi oleh Kecenderungan para peminatnya Dipengaruhi oleh Kecenderungan para peminatnya Pada waktu Elon Musk Ikut Membeli Bitcoin Naik dia Sampai berapa kemarin 700 juta Satu BTC Satu Bitcoin Sekarang 800 Turun Kemarin 900 Terus turun Jadi 800 Waktu saya nulis Tentang Bitcoin Harganya itu Per Bitcoin Sekitar 11 juta Kemudian Sekian bulan Saya nulis lagi Tentang Bitcoin Artikel yang baru Harganya sudah sekitar 90-an juta Jadi selesainya jauh sekali Terus saat saya nulis Halal-halal misi online Harga Bitcoin sampai 200 juta Informasi kemarin ketika Elon Musk ikut gabung Jadi 900 juta Terus turun jadi 800 Ini Investasi apa yang kayak gini Makanya Investasi Bitcoin itu Lebih dekat kepada Perjudian Ini lebih parah dibandingkan Judi konvensional Karena itu Dengan Sangat sadar Saya mengatakan Bitcoin Hukumnya harum Tidak boleh untuk Investasi disitu Wallahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.